Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya hormat, mungkin ini pun sangat berbahaya sekali dalam rangka BPSDM atau Pemprov DKI itu akan menuju korpu. Nah untuk itu maka kita harus dibekali sebelumnya itu tentang analisis kesenjangan kompetensi. Nah analisis kesenjangan kompetensi ini kalau dulu menambahnya TMA gitu kan, pada intinya sih pada prinsipnya hampir sama. Tapi polanya aja mungkin yang agak berbeda. Dan nanti ini sebagai rujukan nanti tahun anggaran 2022 gitu kan. Tapi sebelumnya harus dirancang dari 2021 ini. Yang kemarin itu memang sudah dilaksanakan penyusunan AKK tapi untuk 2021 itu memang sudah kami terima dan kami dalam proses perbal untuk tanah tangan. Nah hari ini mari kita bersama-sama karena kita akan menuju korpu, maka AKK pun harus menuju seperti korpu. Nah saya hadirkan yaitu Ibu Ana Maria, ini selaku penggantan atau istilahnya itu bekerja sama dengan Pemprov DKI bersama-sama dengan Ibu Ana itu menyusun korpu. Salah satu dia memang analisis kesenjangan kompetensi yang harus kita buat terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau udah korpu Pemda DKI sudah dikotok palu oleh Gubernur, maka ini harus bergerak semua. Dari mulai analisis kesenjangan kompetensinya, dari mulai kemudian tinggal lanjutin dengan pelaksanaan api yang anggaran. Selatnya bagaimana itu kan? Nah maka perlulah kita mengambil istilahnya pelajaran dari, seperti itu dari Departemen Keuangan yang sudah melaksanakan korpun. Mudah-mudahan nanti akan bergabung. Nah untuk mencingkat waktu, karena ini waktu sudah siang gitu kan, begitu mari kita dengarkan istilahnya paparan dari Ibu Ana Maria yang akan disampaikan panjang, mungkin akan mengkupas, habis tentang asis kesenjangan kompetensi ala korpu gitu kan. Begitu kami persilahkan Ibu Ana, dan sebelumnya mohon plus dulu supaya kita semangat. Siang-siang tidak langsung gini. Iya Pak. Baik. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya juga mohon maaf atas ketelambatan, karena tadi agak tidak memprediksi adanya macet Pak Edung, jadi agak terlambat, jadi mohon maaf sekali. Sekali lagi kami ucapkan berterima kasih kepada Pak Edung dan jajarannya yang telah mengundang kami untuk bisa sharing terkait dengan training need analysis. Nanti mungkin juga setelah ini ada sharing juga dari KemenQ ya Pak Edung ya. Jadi KemenQ itu menurut saya salah satu yang turning point mereka dalam implementasi korpu, salah satunya adalah mereka melakukan TNA. Jadi nanti TNA yang dilakukan agak beda. Nah itu nanti mungkin akan sharing pengalaman dari BPPK dalam hal ini. Baik, kalau itu saya izin mulai saja Bapak Ibu semuanya. Ini sedikit tentang kami, perusahaan kami namanya Wahana Tatar Wirah Kelola. Ini korpu-korpu yang kami sudah dampingi pembentukannya. Nah kemudian sedikit CV tentang saya. Saya backgroundnya S1, S2-nya bidang komputer, dan S3-nya di knowledge management. Memang pengalaman profesionalnya lebih banyak mendampingi perusahaan dalam implementasi korporat universiti. Saya lahir dan besar di Pontianak Pak, jadi apa namanya di Kalimantan, Kalimantan Barat. Baik, saya izin langsung mulai saja. Nah saya ingin kita balik lagi ke pembelajaran yang dikaitkan dengan pembelajaran di tempat kerja atau yang lebih sering disebut dengan workplace learning. Nah kenapa? Karena inilah yang mendasari kenapa pentingnya kita melakukan TNA. Nah jadi kalau kita lihat apa sih workplace learning system, apa sih sistem pembelajaran di tempat kerja, apakah pembelajaran di tempat kerja itu beda dengan pembelajaran yang biasanya kita lakukan. Nah jadi kalau teman-teman, kalau kita memulainya dengan learning dulu. Kalau learning itu sendiri atau belajar itu adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skill, dan budaya atau behavior atau sikap gitu ya. Jadi learning itu terjadi, kalau kita katakan saya belajar sesuatu, bila ada terjadi proses bertambah pengetahuan, keahlian, dan sikap kita berbeda gitu ya setelah adanya learning. Nah tapi learning ini Bapak Ibu semuanya, itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja gitu ya. Jadi artinya misal, saya lagi nonton TV, itu suatu bagian dari learning selama saya mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keahlian, dan juga berubah sikap saya. Nah itu yang kita sebut dengan learning. Jadi learning itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan media apa saja. Nah tapi ada yang kita sebut dengan workplace learning. Nah bedanya apa? Bedanya adalah kalau workplace learning adalah proses mendapatkan sama, knowledge, skill, dan attitude, baik formal maupun secara informal, yang terjadi di tempat kerja yang mendukung pekerjaannya kita. Nah jadi ini yang membedakan teman-teman, antara learning biasa dengan workplace learning. Jadi kalau learning yang biasa itu terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa dalam media apa saja. Sedangkan kalau workplace learning ini terjadinya adalah di tempat kerja, dan untuk mendukung kita dalam bekerja. Jadi contoh misalnya, saya belajar tentang fotografi. Nah itu adalah learning. Tapi dia tidak akan jadi workplace learning, kalau saya bidangnya bukan yang mendukung pekerjaan saya. Contoh saya bukan bidang markom misalnya, atau communication, karena saya tidak perlu belajar memotret sebenarnya. Tapi karena hobi, saya belajar. Nah jadi itu yang kita bedakan antara learning dengan workplace learning. Nah sebelum saya lebih lanjut dari Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, atau ada yang mau ditanyakan dulu. Pak Muslin, barangkali Pak. Atau dari teman-teman yang lain, Monggo. Kayaknya tadi saya lihat, Bapak, ini Pak, semangat ininya Pak. Barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, Pak, atau mau di, apa ya, concern apa gitu, Pak. Barangkali iya, Pak Muslin. Masih mute, Pak. Maaf. Masih dianyun, Pak Muslin. Oke. Terkait masalah korbu, Bu. Iya, Pak. Saya ngikutin dari awal. Jadi sedikit banyak informasi yang Ibu Ana itu sampaikan, udah sangat familiar sekali. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, oke. Saya senang banget kalau gitu. Ketika saya mendengar kali pembicaraan Bu Ana terkait masalah workplace dan sebagainya, itu lebih kepada remind apa yang disampaikan ke saya. Dan saya cukup senang gitu. Oke. Saya tinggal ngikutin aja. Baik. Masih dari sosialisasi ini. Oke. Baik, Pak Mulis. Pak Mulisin. Thank you, thank you. Jadi ini supaya kita juga lebih interaktif ya, Pak Edung, untuk masukan nih teman-teman. Karena sekali lagi yang tadi Pak Edung katakan, kita ketemunya di dunia maya, Pak. Jadi kalau kita tidak ngecek ke teman-teman, barangkali sudah agak-agak terikat dengan yang lain gitu ya. Thank you, Pak Mulisin. Barangkali yang lain? Atau ada yang mau didiskusikan dulu? Mbak Nia, barangkali Mbak Nia. Mbak Nia, Yulia, Yuliani. Belum, Bu. Belum, ya. Oke, baik. Nanti anytime kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya teman-teman semuanya. Nah, jadi tadi ya bedanya antara learning dengan workplace learning. Learning itu bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dengan media apa saja. Tapi apakah learning yang kita pelajari itu ada kaitannya sama pekerjaan kita yang mendukung kinerja kita? Nah, itu yang disebut dengan workplace learning. Jadi, workplace learning itu adalah learning yang terjadi untuk mendukung tempat kita, terjadi di tempat kerja dan mendukung pekerjaan kita. Nah, kenapa perlu pentingnya workplace learning? Karena tadi bahwa workplace learning inilah yang diharapkan kita bisa lakukan dengan baik sehingga menunjang kinerja individu maupun kinerja organisasi. Nah, kemudian ada yang namanya workplace learning metodologi. Yaitu tadi ya, ini keywordnya nih Bapak-Ibu semuanya. Memastikan learning atau pembelajaran itu bisa meningkatkan kinerja organisasi. Maka tadi bahwa kita harus bedakan antara workplace learning sama learning pada umumnya. Nah, yang kita mau pastikan adalah learning yang ada kaitannya dengan kinerja kita. Nah, jadi ini slide menurut saya menarik ya Bapak-Ibu semuanya. Nah, jadi kalau karyawan atau pegawai itu datang, dia pasti punya pendidikannya. Dia pasti datang ke tempat kita ada punya pengalaman atau belum punya pengalaman, karyawan baru, pegawai baru. Nah, tugas kita adalah memberikan training buat dia. Nah, training tadi yang tadi saya sampaikan di awal, training ini diharapkan bisa meningkatkan knowledge dia, bisa meningkatkan skillnya dia, bisa merubah sikapnya dia. Jadi, dengan adanya training, dari dia belum tahu jadi tahu, dari dia belum bisa menjadi bisa, dan dari dia yang tadi tidak mau peduli, tidak mau mengaplikasikan apa yang dia pelajari, itu dia jadi mau berubah sikapnya. Nah, ini yang kita sebut dengan pelatihan. Jadi, sekali lagi, pelatihan itu terdiri dari tiga teman-teman. Dari belum tahu jadi tahu, itu knowledge-nya. Dari belum bisa jadi bisa, itu adalah skill-nya. Nah, dan dari tadi dia nggak peduli, dia sikapnya itu. Misalnya, mungkin antipati, tidak terlalu care, gitu. Nah, sekarang dia berubah sikapnya, acicutnya. Nah, inilah tiga hal inilah yang membuat dia mau perform, atau melakukan, meningkatkan kinerja dia. Nah, dengan dia kinerja dia meningkat, karyawan tersebut, maka orangnya, organisasinya juga akan menjadi meningkat. Contoh, contoh, misal, misal, diberikan pelatihan tentang layanan, layanan apa, prima, misalnya. Jadi, dari dia belum tahu tuh layanan prima itu seperti apa, tahapannya seperti apa, jadi diberikan pengetahuan tentang itu. Kemudian ada latihan, gimana sih ngelayani, apa namanya, masyarakat. Nah, jadi dari skill-nya. Dan dikasih perubahan mindset, bahwa kenapa pentingnya kita melakukan, apa namanya, melayani masyarakat dengan baik. Nah, tiga hal inilah yang kita pastikan harus ada dalam sebuah pelatihan. Nah, setelah dia belajar tentang layanan prima, dia aplikasikan di tempat kerja, sehingga kinerja dia, yang tadinya masyarakat banyak yang mengeluh tentang layanan, sekarang setelah pelatihan dia meningkat. ininya, apa namanya, kemampuan dalam melayani masyarakat. Nah, harapannya organisasi kita juga kinerjanya meningkat. Nah, jadi ini kaitannya, Bapak-Ibu semuanya. Jadi, tadi ya, tugasnya kita menetapkan training mana sih yang dibutuhkan, yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan kinerja organisasi kita. Saya izin lanjut lagi ya, Bapak-Ibu. Nah, jadi dalam learning itu ada yang namanya learning value chain. Jadi, atau yang kita sebut dengan tahap proses bisnis yang digunakan dalam organisasi pembelajar untuk mengelola pembelajarannya. Nah, jadi ada empat tahapan, Bapak-Ibu semuanya. Tahap yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pembelajaran. Jadi, tahap yang pertama, learning need diagnosis. Kita perlu mengidentifikasi ya, dia perlu belajar apa. Nah, setelah dia tahu, kita tahu dia perlu belajar apa, tahap yang kedua adalah mendapatkan materi tersebut. Jadi, kita mulai, misalkan kita bikin desain materinya, atau kalau kita belum punya, kita pakai lagi partner kita untuk ngerjakan, gitu ya. Nah, itu mendapatkan materinya. Jadi, kalau saya ilustrasikan, misalnya di sini kita belum tahu orang mau makan apa, kita identifikasi. Oh, dia mau makan nasi goreng. Maka, tahap yang kedua adalah mendapatkan nasi goreng tersebut. Kalau kita nggak bisa masak, ya terpaksa beli. Kalau kita bisa masak, mungkin kita masak sendiri. Jadi, tahap kedua adalah mendapatkan. Nah, tahap yang ketiga adalah mengajarkan materi tersebut dan memastikan apa yang diajarkan itu diimplementasi di tempat kerja. Itu yang kita sebut dengan delivery dan deployment. Jadi, kalau ilustrasi tadi, nasi goreng tadi, setelah kita udah buat, atau kita udah dapatkan, maka kita pastikan orangnya makan dan orangnya kenyang, gitu ya. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah pengukuran. Bener nggak ya setelah dia makan, dia jadi lebih sehat, dia menjadi lebih kuat, dia menjadi lebih segar, gitu ya. Nah, sama juga dengan pelatihan. Nanti kita akan ukur. Bener nggak ya setelah dia belajar tentang layanan prima, sekarang komplainnya menurun. Sekarang dia menjadi lebih cepat dalam melayani. Nah, ini yang kita sebut dengan learning value chain, Bapak-Ibu semuanya. Nah, TNA ada di ujung kiri nih, Bapak-Ibu. TNA ada yang paling kiri, identifikasi kebutuhan pembelajaran. Kebayang kalau misalnya TNA-nya salah, maka yang terjadi kebelakangnya pasti salah. Berarti, misalnya orangnya pengen makan nasi goreng, tapi dari sisi kita nanya-nanya, kok kayaknya pengen makan nasi uduk, gitu. Nah, terus kita bikin nasi uduk, terus kita sajikan nasi uduk, terus dia makan nasi uduk, pasti dia nggak akan puas. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, sama juga dengan pelatihan. TNA, dia identifikasinya salah, maka nanti kita bikin materinya salah, nanti dia ngajarinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentunya nggak ada impact-nya. Nah, ini kaitannya, Bapak-Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu oleh Bapak-Ibu semuanya? Barangkali? Silakan Bapak-Ibu sekalian yang akan bertanya sebelum berlanjut kepada materi yang lanjut. Ya, karena kita supaya lebih interaktif gitu ya, Pak Edung, ya. Silakan. Iya. Baik, Bu. Iya, Pak. Monggo, Pak. Kita di Katulangkul sendiri sudah sering melakukan pelatihan-pelatihan, ya, Bu. Seperti yang learning value chain yang sudah dibuat skemanya seperti itu. Tapi yang paling simpel aja yang kemarin kita coba ilustrasikan terkait masalah SKP. Oke. Nah, sasaran kinerja pegawai yang dibuat per tahun itu melalui sistem ini. Kita coba untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai tentang pembelajaran ini. Karena setiap pegawai itu kan memang pastinya membutuhkan pembelajaran terkait SKP, karena itu akan menjadi kewajiban individu. Bukan kewajiban suatu organisasi atau suatu orang tertentu yang dibebani. Karena itu jadi bagian kebutuhan personal. Oke. Kita coba identifikasi kebutuhannya, terus kita coba berkoordinasi juga dengan BKD terkait dengan pembelajaran dan materinya. terus kita kombinasi untuk proses pembelajarannya. Dan yang menarik adalah ketika proses pembelajaran ini tidak hanya secara verbal kita lakukan, kita juga melakukan pembelajaran secara visual yang berkait dengan konten-konten pembelajaran secara materi. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah dilihat video edukatif dari Kapten Icin. Ya, salah satunya ini orangnya yang tampil di sini adalah Kapten Icin. Oke. Konten-kontennya. Oke. Dan impact-nya luar biasa. dari proses pengukuran kinerja tersebut, kita dapatkan 99% terhasil. Oke. Nah, itu efeknya dengan tingkat kesalahan yang sangat minim. Kemudian juga tingkat keberhasilannya juga sempurna. Oke. Boleh dikatakan ini salah satu bentuk corporate university yang sudah kami terapkan, walaupun dengan segala keterbatasan. Tapi yang jelas, value-nya kita dapat, terus maksud tujuannya kita dapat. Itu yang coba kita implementasikan di kampung. Mungkin itu saja sih, Bu, sharing. Oke. Oke, Pak Mulisin. Thank you, Pak, sharing-nya. Nah, itulah, Pak, sebenarnya bahwa dari ujung ke ujung itu, Pak, jadi kita tidak hanya memikirkan, oh, dia nggak kompeten kita training, tapi dia nggak kompeten terus mengakibatkan kinerjanya nggak naik. Nah, itu yang ditarik, Pak. Nah, jadi itu sharing yang menarik, ya, Pak. Nah, dan dalam pembelajaran itu, tadi, apa namanya, sudah disampaikan bahwa, Pak Mulisin, bahwa tidak hanya ngajarin tentang tahu. Mungkin dia udah tahu, ya, Pak. Tapi tadi, mungkin juga harus pastikan, dia bukan hanya tahu, tapi bisa. Tapi nggak cukup, sampai tahu dan bisa. Tapi sikatnya juga. Kalau dia misalnya, belief-nya, kalau kita sebutnya belief, ya, Pak. Kadang ada yang menyebutnya acicut, gitu. Kalau dia nggak belief, ah, ngapain sih belajar SKPD? SKPD kan bukan tugas saya, gitu. Atau, ah, bisa SKPD nggak bisa. SKPD nggak ada ngaruhnya sama kinerja. Nah, maka selama dia nggak belief, maka dia nggak akan implementasikan di tempat kerjanya. Jadi, yang dibangun itu tiga hal. Dari belum tahu, jadi tahu. Dari belum bisa, jadi bisa melakukannya. Dan tadi, belief-nya dia, sikapnya dia. Nah, itu berarti Pak Mulisin sudah sukses mengungkit tiga hal itu, Pak. Knowledge, skill, dan belief. Nah, banyak sekali pembelajaran yang kita lihat itu touch-nya hanya knowledge, Pak. Orang nggak tahu dikasih tahu, presentasi-presentasi. Yaudah, dia dari belum tahu, jadi tahu, gitu. Tapi nggak pastikan dia bisa. Apalagi ngubah sikapnya dia. Kan kita belajar itu bukan hanya supaya dia tahu, Pak. Tapi mau melakukannya di tempat kerjanya. Nah, itu yang workplace learning ada tiga komponen itu. Thank you sharing-nya. Mbak Dinda, barangkali mau nanya, Mbak Dinda. Atau mau sharing apa, Mbak Dinda? Belum, Bu Ana, masih menyimak. Oh, menyimak ya, baiklah, baik. Thank you, thank you, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita tadi ya, pentingnya menganalisa kebutuhan yang tepat. Kenapa? Karena kalau analisanya salah, maka kebelakangnya salah. Tadi yang saya ilustrasikan, orang sebenarnya pengen makannya nasi uduk. Tapi kita ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, kok jadinya nasi gudeg, gitu ya. Nah, jadi waktu kita bikin nasi gudeg, kita sampai, apa namanya, sajikan nasi gudeg. Waktu dia makan, dia nggak puas, gitu. Atau dia merasa itu bukan yang maunya dia. Nah, jadi TNA itu menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajarannya. Nah, jadi kita akan masuk ya, ke bagaimana menganalisa pembelajaran, kebutuhan pembelajaran. Nah, jadi kalau kita lihat, ini gambar yang menurut saya menarik ya, Bapak-Ibu. Kenapa sih perlu adanya pembelajaran yang tepat? Ujung-ujungnya adalah supaya orang bisa mendeploy. Apapun strategi organisasi, apapun rencana-rencananya organisasi, itu harus bisa dijalankan. Nah, yang jalanin siapa? Yang jalanin adalah orang-orang, atau karyawan, atau pegawai-pegawai kita. Oleh karena itu, pegawai kita itu harus kompeten. Nah, kompetennya adalah dia harus tahu, dia mau belajar apa. Atau yang disebut dengan learning focus, harus memfokuskan pembelajarannya. Nah, oleh karena itu, supaya dia bisa fokus pembelajarannya, tarik dulu organisasi itu long term goal-nya apa, RJPP-nya apa, strategic intent-nya apa, program tahun ini apa, rencana kerjanya seperti apa. Nah, baru kita tadi, keyword-nya atau kata kuncinya adalah memastikan learning itu nge-link sama strategi organisasi. Sehingga tadi, belajar itu tidak asal belajar, tapi belajar sesuatu yang ada kaitannya sama kinerja. Nah, ini yang menurut saya, kadang organisasi itu tidak terlalu fokus dalam mengidentifikasi. Yaudah, pokoknya kan ada pembelajaran untuk orang ini, pokoknya kan setahun dia harus belajar 10 jam misalnya. Tapi, belajar apanya, nah itu yang akhirnya tidak kita fokuskan gitu ya. Nah, jadi ini yang kita katakan kenapa penting banget. Kenapa? Ujungnya adalah karena kita memastikan dia kompeten untuk mendeploy strategi-nya. Oke, nah jadi ini adalah yang kita sebut salah satunya adalah TNA. TNA ini adalah tahap untuk menganalisa kebutuhan pembelajaran, untuk mengetahui pelatihan yang dibutuhkan dengan segera, dengan mengidentifikasi business issue, performance issue, dan kompetensi issue. Nah, ini nanti kita bertahap, kita akan jelaskan maksudnya apa gitu ya. Oke, Mbak Dinda, boleh kita diskusi ya. Misal nih, Mbak Dinda dikasih budget nih sama Pak Edung, 500 juta per tahun gitu. Nah, terus, tapi bukan buat shopping ya, Bu Dinda ya, jadi buat training gitu ya. Nah, kira-kira terus Pak Edung minta tolong Bu Dinda untuk menentukan, tahun ini inspektora perlu training apa? Nah, gimana caranya Mbak Dinda untuk menentukan, oh unit saya inspektora tuh perlulah training ini, 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 ini. Boleh nggak sharing? Menurut Mbak Dinda gimana? Cara menentukan. Ya, jadi ini juga pengalaman dari apa yang sudah dilakukan oleh inspektorat ya. Mungkin nanti koreksi apabila memang masih ada kekurangan, akan perlu diupdate, diupgrade. Jadi, selama ini kita itu dalam menentukan kegiatan diklat apa yang dibutuhkan oleh pegawai inspektorat, yang 80 persennya itu adalah fungsional tertentu ya, auditor dan pengawas pemerintahan. Itu kami beranjak dari program kerja tahunan, Bu. Yang pertama, program kerja tahunan kami setahun ke depan ini akan melakukan pemeriksaan apa, kemudian juga selain dari situ, kami juga beranjak dari, jadi tiap tahun itu kami dilakukan evaluasi oleh instansi pembina Bu Ana, saya hidup oleh PTKP dan Ejen Gemendagri setiap tahunnya. Dan dari situ mereka melakukan penilaian, sudah menghadap kami tentang bagaimana kami sudah menjalankan fungsi pengawasan, gitu. Dari hasil penilaian itu diantaranya juga adalah penilaian terhadap SDM, pengawasan. Nah, dari situ kita bisa, kami mendapatkan informasi, oh yang kurang masih misalnya terkait pendidikan tentang pelatihan manajemen risiko yang masih harus diperdalam, gitu. Karena ke depannya juga dalam program PKPT ini kan, seiring dengan berkembangnya anggaran, berkembangnya proses bisnisnya DKI, gitu kan ya, Bu. Program, apa, proses pengawasan juga harus terus berkembang, kan. Kita tidak lagi mengawasi berdasarkan kejadian yang sudah terjadi, gitu. Tapi menganalisis risiko-risiko sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi, mana yang lebih berpeluang dan berisiko untuk ditangani, gitu. Sehingga lebih cepat ditemukan mitigasi atau pencegahannya, gitu, Bu. Nah, itu mungkin yang dari dua tadi, kayak program kerja, kemudian ada saran dari instansi pembina, sebagian yang lebih berpengalaman juga, ya kan. Kemudian juga dari kebutuhan di SKPD sendiri, contohnya seperti pengurus barang, bendahara, itu kan kadang kita sebagai instansi yang notabene-nya itu adalah JFT, kita agak kekurangan untuk jabatan-jabatan pelaksanaan seperti itu yang menemukan. Jadi, kadang ada tapi belum diklat bendahara, belum diklat pengurus barang. Nah, itu yang diprioritaskan juga bahwa mereka harus diusulkan ke BPSM DKI untuk diklatkan, gitu, Bu. Oke. Jadi, dari situ, sih. Oke. Luar biasa, Mbak Dinda. Thank you. Itu yang disebutnya dengan PNA, gitu ya, Mbak Dinda dan teman-teman. Jadi, berangkat dari program kerja tahunan. Nah, program kerja tahunan ini apa nih yang mau kita uber? Dari situ, kemudian untuk bisa ngerjakan program tahunan ini ada gap-nya nggak? Ada hal-hal yang tidak tercapai nggak tahun lalu? Berarti kan kalau tidak tercapai kan berarti jangan sampai tahun ini tidak tercapai lagi, gitu ya, Mbak Dinda. Terus, habis itu terkait dengan SDM-nya. Orang-orangnya kompeten nggak dalam melakukan itu? Nah, itu sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Mbak Dinda, itu adalah proses TNA, gitu, Mbak Dinda. Nah, itu udah luar biasa, gitu. Tapi kira-kira 500 juta cukup nggak nih, Mbak Dinda? Kalau nggak cukup, nanti minta sama Pak Edung lagi. Siap, siap. Beritu lama nggak, nggak usah makan, Bu. Ini guyon, Pak, guyon, Pak. Jadi, nah itu tadi, Mbak, kenapa? Karena kita punya tanggung jawab moral, memasihkan dana anggaran APBN itu digunakan untuk pelatihan yang ada kaitannya sama kinerja. Bukan belajar sesuatu yang nggak ada kaitannya sama program kerja. Belajar fotografi, belajar memasak. Leput kerjanya nggak memasak, kelajarnya nggak fotografi, gitu. Jadi itu, TNA itu adalah memastikan pembelajarannya tepat. Gitu, Mbak Dinda. Thank you, ya. Mungkin ada yang mau share? Yes, Mbak. Terkait anggaran tadi, jadi gini. Mungkin ini sharing aja ya, Bu. Ini baru berjalan sih di tahun ini. Berhubungi dengan anggaran terbatas, ya kan? Apalagi pas pandemi ini. Jadi, salah satu menyesatinya mungkin, Insekterat itu, tahun ini kita tetap ada pengiriman pendidikan dan pelatihan untuk beberapa peserta. Tapi karena anggaran terbatas, jadi mengakalinya dari contoh 25 orang yang dikirim, yang dianggap lebih potensial untuk lebih cepat menyerap ilmu-ilmunya, nanti setelah itu kita adakan PKS Bu Ana. Mereka kita minta untuk memaparkan ke seluruh pegawai, tanpa terkecuali, ke seluruh jabatan, tanpa terkecuali, hasil dari diklat mereka. Jadi, semoga penarapannya gitu, Bu Ana. Jadi, kayak konsep multi-level marketing gitu ya, Mbak Dinda ya. Dia belajar, terus dia seratus, dia keluarkan gitu. Itu keren banget gitu, Mbak Dinda. Itu bagus banget. Karena juga mengakali anggaran yang terbatas, juga diharapkan ya untuk, kan kalau biasanya kalau sharing lebih terasa ya, Bu Ana. Betul, dan biasanya itu kalau dia sebelum berangkat, kalau boleh gini Mbak Dinda, dipesenin dulu, Bapak, Ibu nanti berangkat pulang harus sharing. Jadi, waktu dia belajar itu serius banget. Karena dia nanti harus sharing gitu ya, Ana. Jadi, Iya, makanya. Jadi, itu bagus sih menurut saya. Dan tidak, apa ya, dia belajar sesuatu tidak hilang gitu. Tapi, benar-benar nanti dia akan sharing. Itu salah satu aplikasinya. Nah, kalau boleh juga dinaikkan dikit lagi Mbak Dinda, selain dia harus sharing, nanti dia aplikasikan di tempat kerjanya seperti apa? Nah, kan ujung-ujungnya dia belajar sesuatu tuh harus, bukan hanya ngajar, tetapi dia nanti, misalnya, cara mengaudit, investigatif audit gitu, dia udah belajar nih. Nah, pulang, nanti dia selain ngajar, selain sharing tadi, dia juga diwajibkan untuk merubah prosedurnya, sehingga nanti audit di sana tuh menggunakan investigatif audit gitu, Mbak. Jadi, dia belajar itu nanti dia nanyanya sama instruturnya, jadi lebih terfokus gitu. Thank you sharingnya, Mbak Dinda. Yang lain, barangkali, sebelum saya lanjut lagi, saya belum dengar suaranya Mbak Mutia, Mbak Mutia, barangkali mau sharing. Atau Pak Hafidz atau Bu Hafidz? Iya, Bu Mutia. Saya sama-sama dengan Dinda, Bu dari Inspektorat. Oh, oke. Oke, oke. Baiklah. Jadi pengalamannya sama ya. Baik. Thank you, Bu Mutia. Iya. Pak Hafidz, barangkali, Pak. Maaf ya, saya suka nanya-nanya, biar ada interaksi. Boleh ya, Pak Edung ya? Biar lebih hidup gitu ya, Pak. Silahkan, Ibu. Walau itu yang kami harapkan ada komunikasi. Biar ada komunikasi ya, Pak. Iya, betul. Betul, betul. Oke. Iya, kalau gitu saya izin lanjut lagi ya, teman-teman. Jadi tadi ya, nah, next-nya adalah mengapa sih kita perlu lakukan TNA gitu ya. Jadi tadi udah apa itu TNA, nah sekarang mengapa perlu lakukan TNA. Jadi ada tiga hal yang biasanya kita, kenapa perlu lakukan TNA. Yang pertama adalah yang tahunan. Jadi tahunan itu untuk merencanakan budget dan kalender pelatihan tahunan. Biasanya di bulan-bulan September, kita sudah mulai lakukan TNA untuk menentukan tahun 2022 itu perlu pelatihan apa. Bahkan kalau di Kemenkiu, mereka itu malah di bulan Mei seperti sekarang ini itu sudah mulai lakukan TNA untuk tahun berikutnya. Supaya kita tahu dan bisa merencanakan anggaran untuk tahun berikutnya. Nah, jadi ini adalah yang pertama. Kenapa kita perlu lakukan TNA jika kita ingin masukkan atau pengajuan anggaran dan menyusun kalender pelatihan tahun depan. Itu yang pertama. Nah, dalam perjalanannya tentunya bisa juga yang men-trigger dua. Yang lain adalah satu, bila terjadinya performance problem. Misalnya tadi Mbak Dinda tadi sudah merencanakan mau ada pelatihan tentang investigative audit. Ternyata dalam perjalanannya ternyata yang dibutuhkan lebih urgent hal yang lain. Nah, jadi misalnya ternyata audit bansos lebih dibutuhkan misalnya. Kenapa? Karena di situ sering terjadi masalah misalnya. Maka kita boleh lakukan TNA ulang. Jadi, bila ada performance problem muncul. Atau jika ada proyek implementasi. Misalnya kita di tahun lalu kita nggak menganggarkan untuk SAP. Tahun ini kita perlu ada SAP. Maka kita boleh lakukan TNA ulang. Jadi, TNA ulang itu kita lakukan ada tiga. Satu adalah untuk merencanakan budget tahun depan. Yang kedua adalah jika terjadi problem, performance problem, artinya kalau menghadapi masalah kinerja, walaupun sudah dikasih pelatihan, tapi kok masih timbul ya masalah-masalah di lapangan. Nah, maka kita perlu TNA ulang. Atau bila unit kerja itu merencanakan implementasi baru sehingga butuh kompetensi baru. Jadi, di sini yang men-trigger kenapa kita perlu lakukan TNA tersebut. Nah, ini yang kita sebut dengan TNA. Oke, saya lanjut lagi ya. Next-nya adalah bagaimana cara melakukan TNA. Nah, cara melakukan TNA itu ini bahasa kerennya. Kalau tadi implementasinya seperti yang disebut oleh Mbak Dinda tadi. Apa sih kinerja yang diharapkan? Apa sih, jadi munculnya dari tadi. Strategi organisasinya apa gitu ya. Ekspektasi kinerjanya apa? Program kerja tahunannya seperti apa? Nah, jadi ekspektasi dibandingkan dengan pencapaiannya. Ini yang hasil audit dari BPK atau BPKP gitu tadi ya. Nah, kalau ada gap, maka kita cek ke bawah. Performance apa sih yang nggak dilakukan sehingga muncul hal ini? Adanya gap. Nah, kalau performance apa, kinerjanya itu ada gap, maka kita cek lagi kompetensi mana sih yang dia nggak miliki sehingga muncul gap tersebut. Nah, baru kita tawarkan. Oh, ini loh pelatihannya. Harapannya adalah kalau pelatihan ini kita lakukan, orangnya jadi kompeten. Kalau dia kompeten, dia bisa perform. Dia bisa melakukan pekerjaannya. Kalau dia bisa perform, maka tadi program kerja itu bisa tercapai. Nah, ini yang kita sebut dengan TNA, Bapak-Ibu semuanya. Nah, jadi sekali lagi TNA itu kita lakukan tadi ya, ngecek dulu strategi organisasinya mau diarahkan ke mana, ada gap nggak gitu. Misal, kita harusnya setiap tahun mengeluarkan 30 perda misalnya. Ternyata tahun lalu hanya berhasil 10 perda misalnya. Maka tentunya ada gap gitu. Nah, kenapa ada gap? Bahwa harusnya 30 tapi kita hanya bisa membuat 10. Nah, kita cek. Performance apa sih yang nggak dilakukan? Nah, jadi ekspektasinya untuk nyusun perda, dia harus bisa menghadap, dia harus bisa mengkompilasi perda yang sudah ada, dia harus bisa membuat rangkuman, dia harus bisa meyakinkan DPRD, DPRD, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, performance mana yang nggak dilakukan? Nah, itu yang kita cek. Nah, dari situ, performance itu, kenapa dia nggak lakukan itu? Kompetensi mana sih yang dia nggak miliki? Misal, ternyata dia nggak punya kemampuan untuk menuliskan dalam bahasa hukum, dalam bahasa peraturan. Oh, kalau gitu dia dikasih training tentang bagaimana menulis perda. Nah, itu Bapak-Ibu semuanya. Itu yang kita sebut dengan TNA. Jadi, TNA itu tidak langsung ngecek dari dia punya gap kompetensi apa. Tapi, ujung-ujungnya berangkat dari tadi, program kerjanya apa, ada gap nggak program kerjanya. Nah, dari situ, performance-nya ada gap nggak. Kemudian, kompetensinya ada gap nggak. Kalau kompetensinya ada gap, maka inilah pelatihannya. Oke, sampai sini sebelum saya lanjut, barangkali dari Bapak-Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali ada yang mau didiskusikan? Teman-teman semuanya? Oke, kalau nggak ada... Barangkali Mbak Dinda lagi, mau ini nggak, concern apa nggak gitu. Jadi, tadi yang Mbak Dinda cerita itu, itu sebenarnya sudah sesuai dengan tadi tahapannya. Jadi, cek dulu rencana kerjanya apa. Cek dulu evaluasinya. Cek lagi kompetensinya, SDM-nya. Nah, itu yang tadi Mbak Dinda cerita, sebenarnya itu proses TNA. Cuma ini dibuatkan dalam lebih terstruktur gitu, Mbak Dinda. Oke. Nah, kalau gitu kita masuk satu persatu ya. Gimana cara melakukan hal ini gitu ya. Oke, saya izin lanjut lagi. Nah, jadi contoh ya, tadi ya kan kita melihat ini, kebetulan ini di perusahaan. Jadi, bisnis issue atau bisnis gap-nya tadi, harusnya jumlah produksinya 100% tercapai. Tapi, ternyata sekarang hanya tercapai 75%. Berarti ada 25% yang tidak tercapai. Nah, kenapa sih dia tidak tercapai jumlah produksinya? Ini kebetulan pabrik semen Indonesia. Kenapa? Oh, ternyata dia kesulitan dalam memprediksi permintaan produksi. Ini performance issue. Dia kesulitan memprediksi kebutuhan spare parts, sehingga mesinnya rusak terus. Waktu mau produksi, tidak berhasil produksi. Dan tidak adanya sinkronisasi antara orang marketing dengan produksi. Nah, ini performance issue yang muncul. Performance issue ini muncul kenapa? Oh, ternyata dia tidak punya kemampuan atau kompetensi untuk melakukan perhitungan produksi. Oh, kalau itu dikasih training production planning. Kalau dia tidak mampu untuk melakukan trend analysis, dikasih training tentang self-trend analysis, dan seterusnya. Kalau dia tidak bisa koordinasi dengan team marketing, maka dia dikasih communication skill. Nah, lihat ya Bapak-Ibu semuanya. Jadi, pelatihan itu sangat tergantung kepada tadi. Ujung-ujungnya bisnis isunya apa. Harapannya kalau training ini diberikan, dia jadi kompeten. Kalau dia kompeten, dia bisa melakukan pekerjaannya. Atau yang kita sebut dengan perform. Kalau dia bisa perform, maka pencapaian kinerja unitnya tercapai. Nah, itu prosesnya, teman-teman. Itu yang kita sebut dengan TNA. Jadi, istilah kerennya tidak ngujuk-ngujuk, oh, ini perlu pelajaran apa, pembelajaran ini. Tapi tidak ada kaitannya sama pelatihannya. Nah, jadi, ini saya punya pengalaman menarik ya, teman-teman. Dulu awal banget ya, orang belum banyak yang raping korpu, banyak yang melakukan TNA-nya itu adalah mengisi form. Nah, bukan salah sebenarnya. Tapi lebih kepada, oh, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Jadi, keluarlah wishlist. Oh, dia lagi mau buka warung gitu. Oh, saya butuh nih pelatihan tentang hipnoterapi. Tidak ada kaitannya sama kerjaan gitu. Tapi pakai anggarannya organisasi untuk training gitu. Yang ujung-ujungnya tidak dikaitkan dengan bisnis isunya apa. Nah, itu yang kita sebut dengan wishlist. Dia pengennya, pengennya, pengennya. Tapi begitu dikasih pelatihan, satu, belum tentu dia datang. Dua, dia datang hanya untuk kepentingan dia pribadi. Tapi tidak ada kaitannya sama organisasi sama sekali. Jadi, akhirnya organisasi yang rugi gitu ya. Performancenya dia tidak meningkat. Nah, itu. Jadi, maka kalau kita menerapkan korpu, biasanya kita ngecek sampai ke sini gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa dengerin paparan dari teman-teman dari Kemenkyu yang bisa paparkan tentang bagaimana transformasi, apa namanya, perubahan cara melakukan PNA-nya. Itu yang transformasi yang menurut saya luar biasa. Oke. Nah, saya mau nanya nih sama teman-teman. Menurut teman-teman, yang harusnya lakukan PNA ini siapa? Yang harusnya mengidentifikasi ini siapa? Menurut Mbak Dinda, menurut Mbak Dinda siapa? Orang dari unit kerjanya atau SDM yang lakukan? Enggak dari unit kerjanya, kepegawaian yang ada. Betul. Kenapa? Karena tadi yang bisa memastikan tadi bisnis isunya apa, kinerjanya mana yang nggak tercapai, kompetensi mana yang diperlukan, itu orang-orang di unit kerjanya gitu. Karena yang dia tahu banget gitu ya, SDM bisa sih melakukan itu, tapi untuk mempelajari hal itu, tentunya SDM butuh waktu. Bener ya? Dan biasanya apa ya, kayak kita lah. Misalnya tetangga kita yang suruh ini, pengen pak makannya apa. Nah, yang kita yang di rumah kan lebih tahu ya. Oh, suami saya tuh senangnya makannya gudeg gitu. Nah, saya lebih tahu dibanding tetangga saya. Tangga saya sih bisa nanya-nanya, Eh, Pak, Bapak sukanya makannya apa gitu. Nah, tapi kan lebih cepat kalau saya yang saban hari di rumah, saya tahu, oh, dia pengennya makannya ini. Nah, itu yang makanya kenapa pentingnya yang lakukan TNA adalah orang yang ada di unit kerjanya. Supaya tadi metainya tuh bener banget gitu. Gitu sih. Ya, Mbak Dinda barangkali mau komentar. Lebih punya data holistiknya kali ya, Bu. Betul. Data kinerjanya juga ada. Data tentang apa yang dibutuhkan juga ada gitu. Data tahun lalunya juga ada gitu loh. Nah, jadi itu yang apa namanya, makanya penting banget orang unit itu diajak. Makanya Pak Edung waktu menyampaikan bahwa kita mau lakukan sosialisasi seperti ini, saya menyambut dengan baik sekali. Kenapa? Karena justru menurut saya orang-orang unit itu yang harus ditularkan cara lakukan TNA seperti apa. Nah, kebetulan kan Mbak Dinda sudah lakukannya dengan metode yang bagus gitu ya. Nah, barangkali itu bisa ditularkan juga tidak hanya di inspektora, tapi semua di unit itu ada 42 ya SKPD ya, Pak Edung ya. Nah, semuanya bisa melakukan ini dengan cara yang bagus gitu. Sehingga tadi training yang dilakukan itu bener-bener sesuai dengan kebutuhan. Mungkin yang lain ada yang mau sharing dulu atau ada yang mau didiskusikan? teman-teman, teman-teman semuanya. menurut saya, Pak Edung ya, Pak Edung ya, Pak Edung ya. Nah, itu memang sudah diberikan dari BPSDM. Itu cikal bakalnya dari situ. Tapi memang untuk menganalisi suatu kebutuhan di Kelab itu sendiri, kita kembalikan lagi kepada masing-masing kepala bidang atau pejabat esor. ya, ya, untuk menganalisa lagi, menganalisa kembali kebutuhan-kebutuhan daripada setiap pegawai di bawahnya. Selain pejabat esor 4, analis, kemudian pengadil frustrasi. Sebetulnya dikelit apa sih yang dibutuhkan dari masing-masing bawahannya untuk menunjang performa daripada pelaksanaan pekerjaan. Nah, itulah yang kita coba analisis, kemudian kita tabulasi, sehingga jadilah data rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk tahun 2021 misalnya. Dengan mengacu kepada data yang di tahun 2020 sebagai komparasi daripada kegiatan sebelumnya, apakah dikelit ini sudah pernah dilakukan atau belum. Nah, evaluasinya memang setiap tahun kita lakukan pelaksanaan evaluasi. Memang untuk di tahun 2020 memang kurang agak maksimal kaitan masalah pandemi, kita tahu itu. Tapi, setidaknya tahapan-tahapan TNA itu sudah kita lalui setiap tahun untuk hasil yang kita harapkan maksimal diimplementasinya di SKPD. Oke. Tanya Bu sharingnya. Oke, terima kasih Pak Mulisin. Thank you Pak, thank you. Jadi sharingnya bagus ya. Jadi, nah ini yang sebenarnya apa yang dilakukan inisiatif dari Pak Edung adalah supaya antar satu SKPD dengan SKPD yang lain itu ada standarnya Pak. Supaya kita melakukannya itu benar-benar tadi apa yang sudah bagus itu kita tingkatkan kembali. Cuma memang dari pengalaman saya, mungkin kalau saya karena ibu-ibu ya, ilustrasinya kayak rumah gitu ya. Jadi, misalnya anak kita masih kecil, kita tanya, Nah, Dek, mau belajar apa? Mau les apa? Kadang mereka sukanya sesuatu yang, Ah, Mama, aku nggak mau ngeles, bosan gitu. Nah, kadang padahal kita tahu, eh, kalau dia ngeles apa, itu ada manfaatnya bagi dia. Nah, itu yang saya sebenarnya mau sampaikan. Kadang ada bagusnya juga atasannya dilibatkan untuk nanya, tetapi kalau bisa atasannya itu tidak hanya nanya, tetapi melihat atau mengevaluasi kinerja gitu. Menambahkan aja Pak Muslisin, ini Pak, jadi menambahkan aja. Mungkin juga anaknya juga nggak tahu dia perlu pelatihan apa. Tapi itu boleh kita lakukan. Jadi, sebenarnya TNI itu tadi ya Pak, berangkatnya itu dari dua hal. Satu adalah kinerja, yang kedua memang ujung-ujungnya kompetensi orang yang perlu. Nah, kompetensi orang itu kita tanya ke orangnya. Anda perlu diimprove apa lagi gitu. Tapi jangan lupa diimprove apanya itu ditarik ke kinerjanya gitu Pak. Gitu ya Pak. Thank you ya Pak. Thank you untuk ininya, sharingnya. Oke, baik.